Kunjungan sejumlah cendikiawan Nahdlatul Ulama yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog menggemparkan publik. Dalam foto yang beredar diketahui ada lima aktivis NU yang bertemu Herzog. Kelima orang yang berangkat diantaranya Syukron Makmun, Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Usut punya usut, keberangkatan lima aktivis NU itu diklaim tanpa melalui izin dari pengurus besar NU. Bahkan NU juga tak pernah memberi mandat bagi kelima aktivis tersebut untuk berangkat menemui Herzog. Pertemuan kelima aktivis NU dengan Herzog ini turut ditanggapi kementerian luar negeri. Pasalnya, kunjungan tersebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah Indonesia yang masih konsisten mengecam serangan, kekerasan, dan pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Juru bicara Kemlu, Roy Sumirat pun menegaskan pertemuan lima aktivis NU itu tak terkait dengan sikap resmi pemerintah RI. Menurutnya, aktivitas ormas tertentu dinilai sebagai sikap pribadi yang tak mewakili Indonesia yang hingga saat ini terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Kritik atas pertemuan itu juga disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Ia menyebutkan orang yang bermesraan dengan Israel yang sedang melakukan genosida di Palestina adalah orang yang kehilangan hati Nurani. Terima kasih telah menonton!